Gus Yahya, NU Siap Kelola Tambang Ketua Umum PBNU KH Yahya Kolios Takuf atau Gus Yahya mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan merupakan langkah berani dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Hal itu sebagai upaya memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya pada Senin 4 Juni 2024 Oleh karena itu, PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi Dodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsensi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan termasuk Nahlatul Ulama kata Gus Yahya Bagi Nahlatul Ulama ini adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh tercapai tujuan mulia dari kebijakan afirmasi itu Nahlatul Ulama telah siap dengan sumber daya manusia yang mumpuni perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut Terang Gus Yahya Menurut dia, Nahlatul Ulama saat ini memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk menghantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh pemerintah dimandatkan kepada Nahlatul Ulama untuk mengelolanya kata pengasuh pesantren Raut Latut Talibin, Rembang, Jawa Tengah ini Nahlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya kata Gus Yahya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!